Tadi sudah diperkenalkan, saya singkat aja Saat ini saya adalah founder dari Caliberworks Sebuah tulisan digital agency, teman-teman Dan juga founder dari Mindset Merdeka Untuk platform yang sedang saya rintis Untuk transformasi diri Saya juga menyambil sebagai profesional Situ di Petro Mitra Komunikasi Nusantara TBK Dan juga Direktur di PT Yono Integra Datanat Program kita yang sekarang adalah Menarik fiberoptik ke desa-desa di seluruh Jawa Agar bisa mendapatkan high speed internet Dengan harga yang sangat tinggi Selain itu saya juga certified business coach Certified professional coach Certified NLP associate coach Dan juga saya menulis buku teman-teman Namanya Goyogaribet Itu berdasarkan pengalaman Saya juga mentor di Indigo Startup Incubator Dan Komunik Indonesia Mentor di sahabat UNKM Community Dan saat ini terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Perakyatan Di kamar yang tertanggungan Indonesia Ini adalah sosial media saya Bisa di screenshot atau masuk aja ke website Waisunwaltalami.com Oke hari ini kita akan bicara tentang kenapa digitalisasi sebuah sekarang Apa segitu pentingnya Semua orang udah ngomongin digitalisasi Digitalisasi disana dan disini Saya mau sharing sedikit tentang pendapatan Digital itu adalah proses transformasi Proses perubahan behavior Perubahan habit Adaptasi teknologi itu ada dua tujuan Satu adalah untuk meningkatkan Efficiency Kedua adalah meningkatkan Opportunity atau New Market Yang ketiga adalah teknologi sebagai tool Jadi jangan terjebak sama trend Pahami dulu Tujuan you mengapain sih Kalau mau masuk ke digitalisasi Mindsetnya harus jelas Untuk itu kita nonton video dulu Kenapa penting sekali digitalisasi Jika kalian menonton video ini Kalian dari 3% orang yang memahami Kedengaran gak? Kedengaran pak Bagus pak Bagus Ya bagus Work is going to look very different From what it is now So keep watching Let's see where we're heading It's all so exciting right? Siri will recognize your voice Even if you're 5 meters away from your phone That new chatbot feels totally real Self-driving cars are no longer fiction You can analyze your DNA You tried flying that drone for the first time And you're thinking of buying a smart speaker To make your life so much easier A few years from now And that's something like 3 years Not 30 Artificial intelligence Robotics Machine learning Mass 3D printing Biotechnology Chatbots Virtual reality Deep learning Drones Augmented reality Smart objects Will all be deeply enrooted In our everyday lives Just like computers Phones or electricity Are for us today Oh well Is this really gonna happen? And if it does You'll adapt when the time comes right? Life is good You love your job You've been working for this established company For a few years You're comfortable in your position You know what you're good at People like you And that last presentation you gave Got you some amazing reactions You're safe with your company In the meantime You see an article or two speculating On the future of jobs McKinsey published a report stating That 45% of all current tasks Could be automated with present technology The World Economic Forum estimates that 33% of jobs in 2020 don't even exist yet But what do they know, right? You've got time Oh look The supermarket just introduced self-cashier machine You're at the airport checking in luggage What the heck happened to all the real people at the check-in desk? Gone Replaced by machines But it's only the low-skilled jobs, right? Nope Think again In 2012, there were 150,000 humans working on Wall Street Three years later, automation has cut that number down to 100,000 That's one-third gone But it's only the mathematical and scientific jobs, right? Nope Think again This Japanese insurance company Foucoco Mutual Life Insurance Is already replacing all its human insurance claim workers With an AI system that will handle customers more efficiently See these articles? They're written by algorithms And we can't tell the difference with human written content And thinking of converting yourself to being an online poker player? Too late There's an AI that can already beat humans at it Most journalists, tax consultants Marketeers, technicians Knowledge workers, lawyers Even the person editing this video right now Will to some extent have been impacted or automated by technology in a couple of years And what have you been doing? Probably watching Netflix And the problem is The machines don't wait And the machines They don't watch Netflix So what are the forces at play here? Basically there's 10 million developers out there Using increasingly simple and cheap technology to build new products and services Some as young as 12 are already coding the future Even that safe company you work for is increasingly under outside threat And it's not just the Google, Amazon, Facebooks and Apples of the world that I'm talking about There are now tens of thousands of startups out there eating away at all sorts of jobs Now are they creating many jobs in the process? Let's look at some stats Travel a bunch of years back to when Kodak ruled the world of photography They were worth 38 billion and employed 140,000 people That's approximately 270,000 dollars per employee Our people work with pride to make Kodak a creative and innovative company Fast forward to recent times YouTube sold for 1.65 billion with a mere 65 employees That's 25 million dollars per employee Instagram which had 13 employees and was sold for 1 billion dollars That's 77 million dollars per employee WhatsApp sold for 19 billion with 55 employees That's a staggering 345 million per employee So how is this all possible? Technology has allowed the emergence of what we call exponential organizations These are exponentially fast-growing companies that leverage technology And require less employees but more tech-savvy ones You will find that we are technology optimists We believe that technology is a major driver of change in the world And as software continues to eat up the world More companies are trying to replicate these exponential companies Hire less people but grow exponentially through technology As this happens job roles are slowly disappearing and being replaced by skill sets Employers require you to know an ever-growing number of new and ever-changing fundamental skills In order to use the technologies they've implemented Master the fundamentals and you can master the rest A digital skills gap is growing for both mid-skill and high-skill level jobs Before you know it you've become irrelevant But wait what's this doomsday message? There's actually a way to leverage technology before it leverages you And in fact it's never been easier to do so This might sound kind of corny but it starts with the right state of mind It starts with having a growth mindset Where you have the desire and the confidence that you can learn anything Shift your thinking on how these technologies will rattle and mutate But enrich your work life Because yes if you play your cards right Technology will make your work life and your life in general much much better The fact is that technology will actually remove boring repetitive jobs from your way But only if you understand the fundamentals And you have no excuse not to do so How can you stay relevant if you can't talk the lingo? How can you stay relevant if you can't execute? Can you talk tech? Can you talk API? Can you talk code? Can you talk data? While slow educational institutions are struggling to keep up That's not an excuse Train yourself Take your education in your own hands Learn to code Learn about behavioral psychology Automation tools Playing with data User experiences Be curious And if you're an employer Train your people Online and offline courses have never been more readily available or rich in content It's time to build something Your greatest credential in this new era is your output of stuff Proof of your awesomeness A website A blog A prototype A simple data model It's time to build cool stuff and showcase it It's time to start learning It's time to get shit done It's time for your growth Okay, I'm back Okay, tadi dari video itu kita udah tau ya kenapa teknologi itu penting karena eventually Eventually teknologi yang akan take control of us Jadi either we are in it or we are out of it Tapi khusus untuk Indonesia Itu kita harus lihat growth Growth di Indonesia itu pemakai internet itu sama dimana Globally udah 7.8 billion sudah terkoneksi Secara population Kita ada 5.2 billion yang udah pake mobile Dan 4.6 billion sudah pake internet Ini globally Tapi untuk Indonesia ada 274 million Ada 345 juta orang yang sudah punya handphone Rata-rata ada 2 orang atau 3 orang Satu orang punya 2 handphone Tapi di Indonesia sudah 222 million yang terkoneksi sama internet Melalui mobile khususnya This is a market This is an opportunity Kalau kita gak bisa lihat ini Kita akan ketinggalan Kenapa kita harus melihat ini? Karena usernya rata-rata menggunakan internet itu Kita ambil paling jeleknya aja cuma 1 jam 38 menit Paling jelek Tapi massivenya adalah 8 jam per hari Kita pake whatsapp Kita pake social media Dan kita tuh bener-bener dibombardir lah sama teknologi Nah sebelum kita masuk lebih dalam lagi Kita ngomongin fundamental Pada saat kita ngomongin tentang teknologi Atau digitalisasi UKM Yang paling penting itu adalah ngomongin pengusaha Atau entrepreneurship Indonesia itu terbagi dari kategori besar Yaitu pedagang dan pengusaha Pedagang itu gak perlu banyak usaha Konsepnya pedagang Kalau pengusaha dia perlu banyak sekali usaha Karena dia harus fokus ke banyak cender Pengusaha itu bukan cuma berusaha Beli barang berapa, jual berapa Tapi dia harus mengikirin What problem are they solve? Nah dari sini kita ngeliatin ada 9 tipa internet Yang pertama adalah small business and entrepreneurship Itu rata-rata Kita misalnya buka usaha Punya cabang 5 atau cabang 10 That's it, kita udah happy Kita jalani Sustainability-nya bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun Jadi kalau kita cuma mempunyai bisnis Satu restoran Tapi restorannya jalan selama 2 tahun Itu patutnya small business and entrepreneurship Berarti daya tahannya tinggi banget Ada lagi large company and production Yang kita ngomongin large company and entrepreneurship Adalah pusen-pusen koperat Itu yang dipercepat Atau yang ada dari dulu Seperti IBM Dan sebagainya Lalu kita ngomongin scalable Scalable berarti yang bisa dipercepat skala market size-nya Itu kita ngeliat teknologi atau company seperti e-commerce Kita ngeliat seperti on demand Kayak Gojek atau Uber Itu adalah highly scalable business Ada lagi social entrepreneurship Yang memang fokusnya adalah dia making business, dia making profit Tapi maximum profit itu digunakan untuk social activities Ada lagi innovative entrepreneurship Innovative entrepreneurship itu adalah kebanyakan orang lain yang fokus di Indonesia Kalau di luar negeri itu yang paling banyak Innovative itu yang menciptakan patent-paten Ada lagi hustler Nah hustler ini paling banyak di Indonesia Karena hustler entrepreneurship itu konsepnya Apa lu mau gua ada, apa lu gak ada Nah itu paling banyak di Indonesia Indicator entrepreneurship Nah ini paling banyak di Cina Dia fokus menjadi imutator Teknologi apa di duplicate Dia copy-paste, dia copy-paste, dia copy-paste Tapi makin kualitinya makin canggih, makin bagus Researcher entrepreneurship Orang-orang yang akan riset-riset Orang-orang yang menggunakan data Itu researcher entrepreneurship Terakhir adalah buyer entrepreneurship Orang-orang yang fokusnya jual beli perusahaan Beli perusahaan, diperbaikin, dihiwal Itu adalah buyer entrepreneurship Nah fundamental itu harus kita ketahui Pada saat kita mau masuk ke dalam dunia bisnis Kube atau saya mau jadi seperti apa sih Saya pengen masuk ke rangan bisnis yang seperti apa sih Saya tuh tipe entrepreneur yang cocoknya lebih kemana sih Saya tuh tipe orang yang memiliki resiko yang seperti apa Apakah saya adalah orang yang high risk taker Apakah moderate atau low risk taker Itu harus sangat mengetahui diri kita dulu sebelum kita terjun Nah sekarang kalau kita ngomongin digitalisasi Digitalisasi itu ada empat pilihan yang utama sebagai transformasi Pertama itu untuk memberdayakan karyawan Yang kedua adalah melibatkan pelanggan Kalau ngomongin nombongin pengarangan lawan Kita banyak sekali tools ya Tools-tools yang mungkin kita bisa bantu Ada pengarangan itu bisa diperkan Mau itu kita bikin sistem Contribusi Contribusi Sistem Melibatkan pelanggan Berarti kita bantu customer selanjutnya Bantu customer experience Ecosystem digital itu luas sekali Nanti kita akan lihat bersama Ecosystem digitalisasi Nah Exponential Ecosystem digital itu dari awal Ini kalau dilihat di layar sebelah kiri anda Atau mungkin yang sebelah kanan Yang warnanya Itu adalah basicnya Ini di awal mulai internet Terus ada sosial Terus mobile Terus tembis data Turun lagi dimana masuk ke Printing Renewable energy Internet of things Cognitive system Melibatkan teknologi Robotik Blockchain Nah Terus maju lagi di kedepannya Ada smart grid Connected car Smartphones Dan ini sudah kita lagi lewat Dan kedepannya lagi Kalau kita lakukan semua Nanti akan ada bermanfaat Institution 2.0 Transport 2.0 Food 2.0 Demokrasi 2.0 Bahkan Jadi Yang kuning itu adalah Future Scenarius Yang dijual Terus Terus Suaranya kurang jelas Pak Ada distorsi di belakang suara Bapak Ada distorsi Pak Halo halo Sekarang jelas nggak Sekarang jelas Pak Sekarang jelas nggak Jelas Pak Ada distorsi Pak Tadi di belakang suara Bapak Oke Pak Sunil Boleh silahkan lanjut Pak Lanjut Oke 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 Jadi Jadi seperti yang ada di layar ini Teman-teman bisa lihat Jadi ada yang warna kuning Ada warna hijau Warna biru Dan biru hijau Itu adalah Yang warna kuning adalah Future Scenarius Jadi kita harus melihat Future Scenarius Kita sampai di mana Penting nggak sih informasi ini Sangat penting Bagi teman-teman Yang memang Curious Tadi di video sebelumnya Kita harus jadi curious ya Kalau kita punya kekepoan Itu kita akan bisa tahu Where we stand Kita mau kemana Kita mau jalanin seperti apa Nah disini ada beberapa contoh Ada future store Ya kalau kita mundur ke belakang ke depan itu Kita ada future store Ada Amazon Ada future product Apple DJI Pro Lego dia udah mentransformasi diri Sebagai bisnis Ada future travel Ada future fashion Future food Future media Future bank Future health Future tech Future makers Future service And future brands Nah teman-teman bisa lihat sendiri Di layar Ada segini banyak companies globally Tapi dari Indonesia itu Kita very limited Mau dibikin nasi goreng 3.0 What are we gonna do? How we gonna build this? Oke Transformasi digital UKM Ada 4 area fokus utama Di area transformasi teman-teman Tadi kita ngomongin pilar Sekarang kita ngomongin area Area pertama adalah fokus strategis Untuk menyelaraskan upaya transformasi digital Dengan strategi Organisasi Meskipun stakeholder-nya termasuk government Fokus ke pelanggan Yang membantu organisasi menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten Terpadu dan modern Fokus ke budaya Kita tuh negara Kita tuh negara yang kaya banget sama budaya teman-teman Dan kita juga gak boleh menganulir atau mengignore budaya itu Jadi gimana caranya kita Meselaraskan teknologi ini Memastikan tenaga kerja memiliki pola pikir, sitikap, dan perilaku yang tepat Untuk mengakomodasi transformasi Menciptakan, memodifikasi, menginovasikan budaya-budaya baru Tapi tidak menghilangkan budaya lama Gimana sih caranya Memelakukan Yang namanya Emerging culture Fokus ke data Karena ujung-ujungnya Keputusan udah gak bisa pakai feeling lagi Udah gak bisa pakai insting lagi Keputusan udah harus based on data Oke pertanyaannya teman-teman Ada empat area yang perlu dipertimbangkan Bagaimana kita dapat menyelesaikan struktur organisasi Untuk menjadi lebih matang secara digital Bagaimana kita mendapatkan Memastikan Tata kelola dan investasi digital di seluruh perusahaan kita Apakah keterampilan dan kompetensi Dan peran yang dibutuhkan untuk model bisnis digital Kita gak bisa tuh dari cara rekrutmen Kita cuma konsepnya Ini orang kayaknya bisa gue percaya, bisa gue hire Ini orang kayak Gak bisa, udah gak bisa Konsepnya udah harus bener-bener Trust is one thing, expertise is another thing Loyalty is another thing Gak semua orang loyal bisa Bisa punya expertise Gak semua orang expert bisa loyal So itu adalah fakta Dan we have to know how to handle Disitu butuh leadership Digital leadership Pergeseran budaya apa yang diperlukan Untuk membangun keunggulan mendasar dan pesaing digital Ini empat pertanyaan Tolong di screenshot, disimpan Anytime you want to jump into digital Please answer this for question for yourself Izin Pak Sunil Oke Waktu tinggal 2 menit Pak Waktu tinggal 2 menit Oke Ini adalah recommended books teman-teman Kalau yang mau masuk ke dunia digital Please buy this book Read this book ya Kalau mau ngomongin mindset Boleh pesen Boleh check out saya punya website Dia bisa ambil Apa Pesen gue udah ribet Next Sebenernya ini ada satu video Yang untuk leadership Saya can play Ini gak lama Izin Pak moderator ya 我 mesti Highland Di awes congestik Da Te hum goes Thank you Thank you Terima kasih. 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 Tika saya dikalah. untuk sesuatu yang bermanfaat bisa belajar nah kembali lagi pemimpin-pemimpin disitu anak-anak muda disitu harus memiliki growth mindset nah kita semua kita semua saya bapak astagapra pemerintah itu semua harus ambil-ambil untuk membantu mendevelop growth mindset sebanyak-banyak nya jadi kita kalau udah punya growth mindset dalam kondisi tertantang seperti apapun kita akan mengadaptasikan diri untuk mencari solusi itu simpatan saya Oke baik Terima kasih Pak ini sudah ada yang ngeraiskan Pak dari Pak Roland buta Barat Apakah Pak Roland monitor Pak silahkan Pak diberi kesempatan bertanya Pak ya ya di maka maiknya kamu tahu saya mau bertanya Pak ini karena tadi disampaikan oleh pembicara bahwa singkat keberhasilan untuk entrepreneur sih cuma 5% Pak ya menurut saya Pak singkat keberhasilan entrepreneur harusnya lebih dari 5% Bapak setuju aku lihat ini Pak Niel kalau ada timpus tangan dari pemerintah begitu Pak jadi kalau saya melihat pemerintah banyak webinar-webinar tapi seperti saya sampaikan tadi tidak seluruh langsung ke lapangan begitu Pak nah menurut Bapak apakah Bapak juga merasakan apa yang saya lihat yang saya rasakan gitu Pak karena menurut saya entrepreneur UMKM ini sebenarnya di jaman pandemi ini harusnya bisa lebih dari 5% gitu ya Pak ya dengan syarat kalau adanya pemerintah turun ke lapangan seperti saya disampaikan mobil keliling pelatihan-pelatihan di lapangan seluruh sama untuk kalangan bawah Pak saya sangat sangat bisa memahami Pak Rolan jadi gini Pak Rolan ada berbagai perspektif perspektif pertama untuk validasi kalau Bapak nanya sama saya lebih atau tidak validasinya bisa lebih dua kalau kalau Bapak nanya kenapa kok cuma 5% dan sebagainya dan kenapa pemerintah kalau pemerintah turun akan lebih baik pertanyaan saya satu Pak negara maju dimanapun yang saya sudah perlu itu pemerintah sama pengusaha itu nggak ada ujungannya Pak jadi pengusaha itu kuncinya bukan di pemerintahan tapi di di education system di education system nah pemerintah tugasnya membangun infrastruktur membangun ekosistem yang bisa mendukung bukan pemerintah yang turun karena menurut saya Indonesia itu terbiasa dengan tangannya begini Pak minta minta disupport minta disupport sampai mampus negaranya sulit untuk tumbuh karena kita selalu minta disupport bukan minta minta bimbingan bukan minta arahan nah kita harusnya fokus untuk kencengin education system kita Pak itu dari perspektif saya Pak tapi kalau kita ngomongin secara financial kita ngomongin financial system kita ngomongin ability of credit line untuk membantu mulai dulu startup dulu kembali lagi melihat ekosistem ini itu investasinya sebagus apa iklim karakteristik orangnya seperti apa itu semua larinya terkena mental dari kacau mata saya itu Pak saya perspektif pribadi saya semoga menjawab ya Pak Roland ya Bagaimana Pak Roland Apakah menjawab atau ada mau konfirmasi ulang Pak jadi jangan mentalnya mengemis gitu ya meminta ya tetapi bagaimana fokus ya kepada education systemnya tadi dikatakan gimana Pak Roland cukup menjawab jadi jangan sama mengharap terlalu banyak pemerintah Oh silahkan silahkan tanggapan lagi kita kan parolat ya kalau boleh saya tangkapi Pak ya sebagai konsultan yang turun ke masyarakat ya saya tangkapi memang tuh yang Pak Sunil bilang tuh realisa tapi itu udah budaya maksud saya budaya itu kita nggak bisa rubah Nah kalau masyarakat yang dispercisi ya kita harus ikuti gitu Pak supaya Interpener maupun UMKM kita bisa berkembang oke yang Pak ini sampaikan sih benar budaya begini tapi itu udah budaya nggak bisa kita hindari Pak nah masyarakat berpikir seperti itu ya kita pemerintah hasilnya ngomong gitu loh Pak karena itu udah budaya Pak nggak bisa maksud saya nggak bisa dirubah saya kasih contoh ya Pak ini ini kita jangan sampai terjadi argumentasi tapi diskusi Oke saya kasih contoh begitu ada program-program ojol eh ojol pinjol-pinjol pinjaman online apa yang terjadi Pak masyarakat dapat akses keuangan ujung-ujungnya mereka pakai uangnya buat konsumen dari ngambil uang untuk bayar utang ngambil utang terus aja masuk ke situ Pak jadinya pada umumnya budaya itu budaya bukan nggak bisa menurut saya pribadi kalau budayanya merugikan masyarakat pemerintah harus dengan tegas mengatur aturan-aturan agar budaya itu bisa dihancurkan memang nggak bisa dalam satu tahun tapi setidaknya 50 tahun 30 tahun dari sekarang Indonesia sudah berubah Pak saya optimis saya optimis budaya yang tidak bermanfaat harus dihancurkan demi kemuliaan dan kebaikan masyarakat Indonesia terima kasih baik terima kasih Pak Roland berikutnya ada pertanyaan Pak dari Pak Pimpin Bahtiar ini mengenai bagaimana adaptasi digital secara sederhana mulai dari mana dulu Pak Apakah aktif bersosial media bagian dari adaptasi digital itu ini kira-kira menurut ada adaptasi digital itu mulai menggunakan platform yang ada banyak orang itu menggunakan platform sampai sampai hari ini masih banyak yang bisa pakai Excel dengan baik belum bisa pakai PowerPoint sampai hari ini belum ada banyak orang belum bisa pakai Facebook dengan baik fitur-fiturnya Facebook aja belum bisa dipakai contoh ya contoh Facebook itu ada banyak Facebook itu tempat kita bernetwork tempat kita bernetwork tapi disitu di jor-jorin promo iklan-iklan hubungin saya hubungin saya orang udah kayak sampah jadi capek gitu kan semua di mana-mana jualan nggak ada komunikasinya jadi kembali lagi teknologi itu kembali lagi hanya tuh tapi kembali lagi manusianya juga kita perlu punya etika dan itu yang kurang kita harus bersama-sama ya Pak menumbuhkan itu ya baik terima kasih Pak sudah ada poin penting ya mengenai budaya itu ya harus berubah mindset harus berubah tadi berulang kali ini menggunakan platformnya dengan benar ya untuk berbagai macam aplikasi yang ditawarkan mohon maaf Pak ini waktu kita tinggal 2 menit mungkin bisa statement dari Bapak closing statementnya Pak closing statementnya adalah hidup itu indah yang ribet tentu ya hidup itu indah Pak ya baik terima kasih mari kita beri reaksi aplaus untuk narasumber kita Bapak Sunil Tolani luar biasa Pak terima kasih Pak materinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati